Beberapa waktu yang lalu, Marvel Studios mempresentasikan proyek-proyek mereka yang akan segera digarap mulai tahun depan. Di antaranya adalah Captain America Brave New World, pengumuman tentang RDJ yang akan menjadi Doctor Doom di film Avengers Doomsday, dan juga film Avengers Secret Wars, kemudian ada film Thunderbolts, dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proyek Marvel yang merupakan salah satu brand yang akhirnya kembali ke rumahnya, yaitu Fantastic Four. Secara resmi akhirnya diumumkan bahwa film pertama Fantastic Four di MCU akan berjudul The Fantastic Four First Step. Trailernya juga sudah diputar secara terbatas di ajang San Diego Comic Con tersebut, dan berkat tangan-tangan jahil yang berhasil merekam seluruh adegan trailer tersebut, akhirnya seluruh dunia sepertinya bisa menyaksikan trailer ini dengan cara ilegal. Karena pada dasarnya trailer tersebut hanya diperuntukkan untuk mereka yang hadir di San Diego Comic Con. Tapi sepertinya Marvel Studios tidak keberatan ketika trailer tersebut tersebar ke publik. Oleh karena itu, kayaknya menarik untuk kita bahas. Let's break it down. Jadi melalui panelnya, Kevin Feige akhirnya memperkenalkan seluruh cast dari The Fantastic Four. Seperti yang kita tahu, film ini akan disutradarai oleh Matt Shackman, yang menjadi showrunner untuk series WandaVision. Senada dengan series tersebut, The Fantastic Four juga akan mengambil latar waktu sekitar tahun 60-an. Film ini akan dibintangi oleh Pedro Pascal, yang akan mengambil peran sebagai Reed Richard alias Mr. Fantastic. Vanessa Kirby akan menjadi Shoe Storm alias Invisible Woman. Joseph Quinn akan memerankan karakter Johnny Storm alias Human Torch. Dan Ibon Moss Bachrach sebagai The Thing alias Ben Grimm. Juga, sudah terkonfirmasi Galactus akan muncul dalam film ini, dan peran tersebut jatuh kepada Ralph Innesan. Juga kabarnya, Julia Garner ikut bergabung dalam proyek film ini, dan dia akan berperan sebagai Shalabal alias Silver Surfer versi wanita. Film ini sendiri sudah dikonfirmasi juga akan segera ditayangkan dan dirilis ke publik pada bulan Juli tahun 2025. Melalui panelnya di San Diego Comic Con, Matt Shackman menjelaskan bahwa film ini akan menampilkan dunia baru, dengan latar belakang New York yang mengambil inspirasi dari estetika retrofuturistik tahun 60-an. Matt Shackman sendiri mengungkapkan bahwa mereka mencoba untuk menghadirkan dunia yang sangat nyata dan realistik, meskipun memiliki elemen retrofuturistik, yang kemungkinan akan memberikan kesan unik dan berbeda dari film-film superhero yang lainnya. Judul dari First Steps sendiri, kemungkinan memiliki hubungan simbolis dengan kutipan terkenal Neil Armstrong, ketika dia menginjakkan kaki pertama kali di bulan, yang secara lengkap mengatakan, That's one small step for man, one giant leap for mankind. Kutipan ini melambangkan langkah pertama yang kecil namun memiliki dampak yang besar bagi umat manusia. Nah dalam konteks film The Fantastic Four, judul First Steps ini bisa diartikan sebagai awal atau langkah pertama atau langkah baru dari perjalanan karakter utama di dunia baru yang dibangun oleh Shackman. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa film ini akan mengeksplorasi dunia alternatif yang lain, kepada kalangan fans MCU. Meskipun sebenarnya sudah diperlihatkan melalui film Deadpool and Wolverine, namun pada dasarnya film Deadpool and Wolverine mengeksplorasi dunia yang pernah dikembangkan oleh Fox. Sementara The Fantastic Four kemungkinan akan mengambil latar dunia yang berbeda dengan yang sudah pernah diperlihatkan di MCU, baik itu di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di film The Marvels, dan juga di Deadpool and Wolverine. Ini sama seperti langkah kecil Armstrong yang membawa umat manusia ke era baru eksplorasi luar angkasa. First Steps dalam film ini kemungkinan menandakan langkah awal dari sebuah petulangan besar dan signifikan dalam dunia MCU. Dengan latar tahun 1960-an yang retro-futuristik, film ini juga bisa jadi ingin menarik paralel dengan era ketika Neil Armstrong pertama kali menginjakkan kakinya di bulan, yaitu pada tahun 1969, masa yang penuh dengan semangat penemuan dan optimisme teknologi. Ini bisa menjadi sebuah penghormatan halus dan inspirasi dari momen bersejarah tersebut. Jadi trailernya sendiri dibuka dengan logo Future Foundation. Disertai dengan suara seorang penyiar yang berkata, The Future Foundation presents a special look at The Fantastic Four. Future Foundation sendiri adalah sebuah organisasi yang muncul dalam komik Marvel pertama kali diperkenalkan di Fantastic Four isu nomor 579 pada tahun 2010. Organisasi ini didirikan oleh Reed Richards alias Mr. Fantastic sebagai inisiatif untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi masa depan yang baik. Anggota Future Foundation sendiri terdiri dari berbagai individu berbakat termasuk anak-anak dan remaja jenius serta anggota Fantastic Four sendiri. Mereka bekerja pada berbagai proyek ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global dan interdimensional. Dalam komik, Future Foundation sendiri seringkali berperan dalam alur cerita yang melibatkan perjalanan waktu, dimensi alternatif, dan pencarian solusi ilmiah untuk masalah besar. Trailer kemudian lebih lanjut menampilkan Reed Richards yang sedang mengajar di sebuah ruang kelas dengan di atas papan tulis bertuliskan Fantastic Science. Menariknya pembukaan trailer ini menggunakan aspek rasio video 4 banding 3 yang menunjukkan pendekatan visual yang menggugah rasa nostalgia. Aspek rasio 4 banding 3 sendiri juga digunakan dalam series WandaVision ketika menceritakan latar belakang tahun 60-an dan 70-an. Tentu saja ini dimaksudkan untuk menciptakan nuansa retro dan otentik yang menghubungkan penonton dengan setting waktu yang lebih tua. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai cara untuk membedakan berbagai waktu dan dimensi dalam cerita yang sesuai dengan tema eksplorasi multiverse dan dimensi alternatif yang akan menjadi inti dari film ini. Reed Richards sendiri dikenal sebagai Mr. Fantastic yang merupakan seorang ilmuwan jenius dalam mitologi Fantastic Four. Adegan yang menampilkan Reed Richards yang sedang mengajar di sebuah kelas ini menekankan perannya sebagai seorang pendidik dan pemikir visioner. Dan dalam narasinya, dia mengatakan Yang perlu digarisbawahi adalah dimensi alternatif atau bumi paralel dan dimensional plates. Dimensi alternatif atau bumi paralel mengacu kepada konsep multiverse di mana terdapat berbagai versi realitas yang eksis secara paralel satu sama lain. Sementara penggunaan istilah dimensional plates mengisyaratkan teori ilmiah fiksi yang mungkin dikembangkan dalam film ini untuk menjelaskan bagaimana dunia-dunia ini berinteraksi atau terpisah satu sama lain. Dan ini bisa menjadi dasar bagi konflik atau petualangan yang akan dihadapi oleh Fantastic Four. Dalam komik, Reed Richards adalah salah satu ilmuwan terkemuka yang sering berurusan dengan teori dimensi alternatif atau multiverse. Maka pernyataan tersebut kemungkinan merujuk kepada salah satu alur cerita di mana Fantastic Four menjelajahi dimensi lain dan menghadapi ancaman dari dunia paralel. Misalnya beberapa komik menceritakan mereka terlibat dengan Negative Zone atau bertemu dengan versi alternatif dari diri mereka sendiri dan bahkan di komik juga ada Council of Reads. Sayangnya ketika mengajar dan menuliskan semua persamaan di papan tulis semua siswanya malah terlihat tidak bersemangat yang menandakan bahwa mereka sebenarnya tidak tertarik dengan teori semacam itu. Dan kemudian Reed Richards menawarkan sebuah percobaan yang lain. Lalu kemudian untuk membangkitkan semangat mereka Reed Richards mengatakan Who wants to see a big explosion? Siapa di sini yang mau melihat ledakan besar? Dan mereka semua pun akhirnya tertarik. Reed Richards kemudian mengatakan Glasses sambil menggunakan pelindung matanya lalu dia meledakkan sebuah mesin. Sepertinya itu adalah mesin roket jet yang diledakkan oleh Richard. Adegan ini justru mengingatkan saya dengan percobaan yang dilakukan oleh Victor Timely di hadapan para penontonnya dalam series Loki season kedua. Yang senada dengan apa yang dilakukan oleh Reed Richards sebenarnya percobaan tersebut kemungkinan akan menjadi langkah awal bagi mereka untuk bisa saling berinteraksi dengan dimensi alternatif atau multiverse. Dan sama halnya seperti yang sudah dilakukan oleh Victor Timely yang akhirnya memungkinkan Kang the Conqueror membentuk Council of Kings hal ini juga bisa menjadi sebuah teori dan landasan awal ketika Reed Richards nantinya akan membentuk Council of Ritz di multiverse. Yang di dalamnya kemungkinan besar akan termasuk John Krasinski yang pernah berperan sebagai Reed Richards dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan juga Yohan Grafut yang pernah memerankan karakter Reed Richards di film terdahulu. Sementara untuk film yang satunya nggak perlu saya mention kali ya. Setelah pembukaan yang menunjukkan Reed Richards yang mengajar, adegan kemudian beralih ke pemandangan landscape yang memperlihatkan sebuah launchpad di tepi laut tepat di depan sebuah menara yang dalam konsep artnya memiliki logo Fantastic Four. Ini memberikan petunjuk yang cukup kuat bahwa menara tersebut kemungkinan besar adalah Baxter Building. Tapi dalam versi berbeda yaitu dalam realitas alternatif di tahun 60-an. Baxter Building sendiri adalah markas ikonik dari Fantastic Four dalam komik yang terletak di New York City. Bangunan ini sudah menjadi pusat operasi tim sejak pertama kali diperkenalkan. Dalam berbagai adaptasi komik dan media lainnya, Baxter Building seringkali digambarkan sebagai pusat inovasi ilmiah dan teknologi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih untuk eksperimen dan riset. Dalam pengaturan waktu tahun 60-an yang retrofuturistik, memperkuat spekulasi bahwa film ini tidak hanya mengambil inspirasi dari estetika era tersebut, tapi juga mengeksplorasi tentang dunia alternatif di mana teknologi dan ilmiah berkembang dengan cara yang berbeda. Di dunia ini, Baxter Building mungkin sudah dibangun dengan tujuan yang sedikit berbeda atau pada waktu yang berbeda dibandingkan dengan realitas utama MCU. Dalam konteks ini, Baxter Building bisa jadi lebih dari sekedar markas, mungkin juga merupakan pusat peluncuran untuk misi-misi luar angkasa atau eksplorasi dimensi lain yang dilakukan oleh The Fantastic Four. Adegan dalam trailer kemudian berlanjut dengan menampilkan Ben Grimm dan Reed Richards menggunakan kostum luar angkasanya dan dialog di antara mereka memperlihatkan kemistri angkas yang menunjukkan bahwa film ini mungkin akan menampilkan elemen-elemen humor yang ringan yang sering menjadi ciri khas interaksi dalam tim Fantastic Four. Kostum luar angkasa yang dikenakan oleh Ben Grimm dan Reed Richards memiliki logo bendera Amerika di bagian dada mereka menunjukkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam misi penting yang disponsori oleh pemerintah atau entitas nasional. Dan ini juga menghubungkan mereka dengan era perlombaan antariksa atau Space Race yang berlangsung di tahun 1960-an ketika eksplorasi luar angkasa menjadi simbol prestasi nasional dan ilmiah. Sementara kalau untuk dari dialognya, Reed Richards mengatakan best pilot in the world right here. Reed Richards sendiri sebagai pemimpin tim selalu menunjukkan rasa hormat dan keyakinannya kepada Ben Grimm. Di komik, Ben Grimm adalah seorang pilot berbakat sebelum menjadi The Thing. Sehingga pernyataan ini menunjukkan bahwa film ini memang akan menampilkan latar belakang mereka sebelum transformasi terjadi meskipun ini bukan merupakan sebuah film Origins. Lalu Ben Grimm mengatakan no best looking maybe. Jawaban Ben Grimm sendiri menampilkan sisi humornya. Dalam komik, Ben memang sering digambarkan memiliki sikap yang keras di luar namun dia juga punya sisi humoris yang sering muncul dalam interaksinya dengan anggota tim lain. Terutama dengan Human Torch. Reed Richards lalu bilang that's one interpretation. Lalu Ben Grimm membalas that's the only interpretation yang menunjukkan ada chemistry humoris di antara keduanya. Dan Reed Richards mengatakan of course. Yang tentu saja mengakui pendapat Ben Grimm dengan sikap tenang dan setuju. Yang menunjukkan dinamika persahabatan yang erat di antara mereka. Dalam komik, hubungan antara Reed Richards dan Ben Grimm adalah salah satu yang paling dalam di dunia Marvel. Mereka sudah bersahabat sejak sebelum terbentuknya Fantastic Four dan persahabatan mereka sering digambarkan dengan penuh humor dan saling pengertian meskipun mereka sering berbeda pendapat. Trailer kemudian lebih lanjut menampilkan landscape sisi lain dari kota sambil memperlihatkan sebuah Fantastic Car yang akhirnya meluncur dan terbang. Fantastic Car sendiri adalah kendaraan ikonik yang digunakan oleh Fantastic Four dalam komik. Kendaraan ini dirancang oleh Reed Richards dan mampu terbang serta melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Dan dalam trailer ini Fantastic Car terlihat terbang di atas landscape kota yang menegaskan bahwa kendaraan ini masih menjadi bagian penting dari tim dan kemampuan terbang dari Fantastic Car menunjukkan bahwa teknologi dalam dunia ini jauh lebih maju sejalan dengan tema retro futuristik yang diusung. Kehadiran Fantastic Car juga merupakan anggukan kepada penggemar komik yang mengingatkan mereka kepada berbagai petualangan tim Fantastic Four di mana kendaraan ini seringkali menjadi bagian integral. Dan bahkan kalau kalian ingat dalam film Deadpool and Wolverine para pasukan Cassandra Nova salah satunya yang dikendarai oleh Todd adalah menggunakan salah satu versi dari Fantastic Car yang ada di The Void. Adegan berikutnya menyoroti kehidupan sehari-hari The Fantastic Four di mana adegan ini menunjukkan Reed Richards yang sedang menerima tamu kemungkinan besar seorang perwakilan pemerintah karena dia memakai setelan jazz. Sepertinya ini berlatar di rumahnya atau di Baxter Building. Kehadiran perwakilan pemerintah mungkin mengisyaratkan hubungan antara Fantastic Four dengan entitas resmi pemerintah. Mungkin saja terkait dengan dukungan misi mereka atau pengawasan atas aktivitas ilmiah mereka. Sue Storm kemudian memandu tamu tersebut dan berkata here's the kitchen lalu kemudian Reed mengatakan we make a point to have family dinner once a week Sunday at 8 on the dot no matter what we're all here. Dialog ini menekankan pentingnya hubungan keluarga di dalam tim Fantastic Four. Meskipun mereka adalah tim superhero yang menghadapi ancaman besar mereka tetap berusaha untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dan hal ini adalah elemen yang sering juga ditonjolkan di dalam komik di mana tim Fantastic Four lebih dari sekedar kolega. Mereka adalah keluarga. Makanya mereka disebut sebagai The First Marvel Superhero Family. Interaksi antara Reed dan Sue Storm dalam adegan ini juga menunjukkan keintiman dan kedekatan mereka sebagai pasangan. Lalu kemudian trailer berlanjut menampilkan Baxter Building dalam bidikan yang disorot dari atas ke bawah yang memberikan penonton pandangan utuh tentang markas ikonik ini dan mengindikasikan bahwa ini akan menjadi tempat utama di mana banyak peristiwa kunci akan terjadi. Lalu kemudian di bagian bawah kita melihat keempat anggota Fantastic Four berjalan keluar dari Baxter Building di mana Ben Grimm di sini sudah terlihat beruah wujud menjadi The Thing. Penampilan Ben sebagai The Thing menandakan transformasi fisiknya yang terkenal yang terjadi akibat paparan radiasi kosmik. Penampilannya yang sudah berubah mengisyaratkan bahwa bagian ini dari ceritanya sudah terjadi dan film ini menunjukkan mereka akan masuk ke dalam sebuah misi besar pertama mereka sebagai tim. Lalu terdengar juga sebuah suli suara yang mengatakan they have 7.6 million pounds of blood pushing the vehicle outward yang memberikan petunjuk tambahan tentang aspek ilmiah atau teknologi yang mungkin berperan dalam film Fantastic Four First Steps nanti. Mungkin mengacu kepada jumlah tekanan atau kekuatan yang diterapkan oleh sebuah sistem. Kalau kita menganggap blood ini sebagai metaforis atau teknis mungkin itu merujuk kepada tekanan atau kekuatan yang digunakan dalam sebuah eksperimen atau teknologi yang canggih. Sementara pushing the vehicle outward menunjukkan bahwa kekuatan tersebut diterapkan untuk mendorong atau memproyeksikan kendaraan keluar. Mungkin dalam konteks peluncuran atau perjalanan keluar angkasa. Adegan di trailer ini kemudian berlanjut menampilkan sebuah acara TV yang berjudul Let's Make a Match Love yang sepertinya merupakan sebuah permainan kencan atau kuis yang terinspirasi oleh acara-acara kencan populer dari era tahun 60-an. Gaya rambut wanita peserta ini sangat lekat dengan era tahun 1960-an yang menunjukkan bahwa acara ini memang dirancang untuk mencerminkan estetika di waktu tersebut. Format acaranya yang menampilkan pasangan yang tidak terlihat oleh peserta yang merupakan konsep yang sering ditemukan dalam acara kencan klasik dan menambahkan elemen humor di dalam trailer ini. Dan sang wanita ini memilih kontestan nomor tiga yang tampaknya adalah The Thing. Karena ketiga kontestan yang tidak terlihat dan tidak diketahui ini ditampilkan secara siluet yang sepertinya dimaksudkan karena penampilan CGI-nya belum sempurna dan juga memungkinkan penonton untuk merasa penasaran tentang identitas kontestan tersebut. Adegan ini juga mungkin menunjukkan bagaimana The Thing akan beradaptasi dengan kehidupan baru setelah dia mengalami transformasi dengan menempatkan karakter ini dalam situasi yang tidak biasa seperti dalam acara kencan di TV. Di bagian terakhir dalam trailer ini memperlihatkan tim Fantastic Four dalam kostum luar angkasa dan persiapan peluncuran yang memberikan gambaran penting bagaimana mereka akan memperoleh kekuatan super mereka. Kostum luar angkasa sendiri ini digunakan oleh mereka pada saat mereka masih dalam wujud normalnya belum mendapatkan kekuatan super khususnya untuk Ben Grimm. Lalu mereka juga ditampilkan sedang berkumpul sambil mengenakan pakaian putih biru di bawah kostum luar angkasa mereka yang kemungkinan merupakan bagian dari pelindung atau pakaian untuk peluncuran di mana mereka saling pegangan tangan sebelum peluncuran yang menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas mereka yang menandakan mereka akan memulai sebuah misi besar sebagai tim solid dan mereka bersiap untuk menghadapi sebuah resiko besar dan mereka akan melakukannya bersama sebagai keluarga. Juga ditampilkan nametag dari masing-masing mereka ada nama Ben Grimm, Reed Richard, Sue Storm, dan Johnny Storm. Dan dimulailah adegan peluncuran yang menunjukkan mereka sudah bersiap untuk berangkat ke luar angkasa dan ini adalah sebuah momen kunci dalam trailer ini untuk membawa mereka kepada sebuah petualangan yang membuat mereka bertransformasi. Dalam komik, Fantastic Four mendapatkan kekuatan mereka setelah terkena radiasi kosmik selama menjalankan sebuah misi luar angkasa dan adegan ini sepertinya mengikuti cerita asli dari komik tersebut. Tapi tidak seperti trailer-trailer film superhero, The Fantastic Four dalam trailer ini tidak ditampilkan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing karena lagi-lagi mungkin mereka masih dalam tahap proses editing. Yang jelas trailer ini hanya menyoroti ikatan mereka menjadi sebuah keluarga. Tapi trailernya tidak hanya berhenti sampai di situ karena ternyata trailer ini memiliki post kredit yang menampilkan karakter Galactus. Galactus ditampilkan sedang mengintip di sebuah jendela besar di sebuah gedung pencakar langit yang memperlihatkan wajahnya yang begitu besar menutupi jendela gedung pencakar langit tersebut dan menunjukkan bahwa dia adalah ancaman besar yang harus diantisipasi. Meskipun Galactus memang biasanya digambarkan sebagai entitas kosmik yang jauh lebih besar daripada planet, ukuran wajahnya dalam adegan ini mungkin merupakan representasi artistik atau pengaturan untuk menonjolkan kehadirannya. Galactus dikenal sebagai planet Iter dengan ukuran yang sangat besar sehingga dia bisa menelan planet. Namun dalam adegan ini dia tampaknya mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Mungkin seukuran Megazord dari Power Ranger ini bisa menjadi sebuah cara kreatif untuk menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk beradaptasi atau menyusup ke dalam skala yang lebih kecil. Jadi kemungkinan kita tidak akan melihat penampilan Galactus yang jauh lebih besar daripada Celestial yang pernah diperlihatkan dalam film Eternals. Galactus adalah salah satu villain terbesar dalam komik Marvel. seringkali dianggap sebagai ancaman eksistensial untuk seluruh galaksi. Pertama kali muncul dalam Fantastic Four isu nomor 48 sampai 50 yang dirilis pada tahun 1966 dalam cerita The Galactus Trilogy. Digambarkan merupakan entitas kosmik yang sangat besar dan mengkonsumsi planet untuk memuaskan kebutuhan energinya. Dalam cerita The Galactus Trilogy tersebut Fantastic Four berhadapan langsung dengan Galactus ketika dia datang untuk memakan bumi. Kisah ini melibatkan upaya tim ini untuk menghentikan Galactus dan menyelamatkan planet mereka dengan bantuan dari Silver Surfer yang sebelumnya merupakan Herald of Galactus atau utusannya Galactus. Nah dalam film ini sebenarnya juga akan ditampilkan Silver Surfer tapi bukan Norin Red melainkan Shalabal. Shalabal adalah seorang wanita dari planet Zenla tempat asal Silver Surfer. Dia adalah kekasihnya Norin Red sebelum dia menjadi Silver Surfer. Shalabal berasal dari masyarakat Zenla yang sangat maju dan damai. Dia digambarkan sebagai wanita yang cerdas penuh dengan kasih sayang dan memiliki semangat yang kuat. Norin Red menjadi Silver Surfer setelah dia membuat kesepakatan dengan Galactus untuk menyelamatkan planetnya yaitu Zenla dari dimakan Galactus. Norin menjadi utusan atau Herald of Galactus dan mendapatkan kekuatan kosmik sebagai Silver Surfer. Selama proses ini dia harus meninggalkan Shalabal dan planetnya yang menyebabkan kesedihan yang mendalam. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik Silver Surfer isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1968. Namun dalam realitas utama di komik Shalabal tidak pernah menjadi Silver Surfer. Maka sepertinya dalam versi The Fantastic Four First Steps akan menceritakan tentang story alternatif dimana yang akan membuat kesepakatan dengan Galactus ketika dia datang ke Zenla adalah Shalabal dan Norin Red yang tinggal di planet tersebut. Tapi ada juga kemungkinan kedua karakter ini akhirnya menjadi Silver Surfer. Hal ini pernah terjadi dalam salah satu versi di dalam komik Earth X tahun 1999. Dalam versi masa depan ini Norin Red memberikan sebagian kekuatannya kepada Shalabal dan keduanya akhirnya berperan sebagai Herald of Galactus. Nah itu dia pembahasan kita tentang teori The Fantastic Four The First Steps. Kali ini kita akan masuk ke sesi rumor maupun teori atau bisa kita katakan sebagai informasi dari Scooper jadi berpotensi spoiler. Meskipun sebenarnya belum tentu kejadian beneran lagi-lagi ini hanya sebuah informasi yang diklaim sebagai informasi orang dalam. Kalau kalian tidak suka dengan informasi yang seperti ini silahkan skip saja pembahasan kita di sesi ini. Informasinya berasal dari Astonishing Scoop atau The Whisper yang baru saja membagikan beberapa informasi tentang draft Nazca The Fantastic Four First Steps. Jadi sebenarnya mereka berempat atau semua anggota The Fantastic Four ini bukanlah varian dari Multiverse. Mereka sebenarnya berasal dari Sacred Timeline atau Earth 616. Dalam sebuah eksperimen mereka menemukan dimensi baru mungkin Negative Zone lalu kemudian tersedot masuk ke dalam dimensi tersebut dan menuju ke universe yang lain. Mereka melakukan perjalanan yang sangat cepat melalui multiverse dan terpapar radiasi tingkat tinggi. Lalu kemudian mereka mendarat di sebuah universe paralel di mana tidak ada banyak superhero di sana namun tempat ini merupakan peradaban yang sangat maju. Mereka kemudian berbaur ke dalam lingkungan masyarakat dan dalam sebuah aksi heroik melawan ilmuwan gila yang bernama Mole Man kehadiran mereka akhirnya terekspos. Sejak saat itu mereka diperlakukan sebagai selebriti dan mendapatkan jelukan The Fantastic Four yang diberikan oleh masyarakat. Mereka membangun kehidupan mereka di universe ini sambil bekerja selama bertahun-tahun lamanya agar mereka bisa kembali ke dunia mereka di Sacred Timeline. Mereka berbaur seperti orang normal pada umumnya namun mereka juga bekerja untuk pemerintah sebagai ilmuwan dan penjelajah ruang angkasa. The Thing mendapatkan pacar sementara Johnny Storm menjadi juru bicara tim Fantastic Four. Reed Richard dan Sue Storm memiliki seorang putra yaitu Franklin. Dalam sebuah misi mereka bertemu dengan Silver Surfer. Mereka mengetahui bahwa dalam realitas yang mereka tempati ada makhluk pemakan dunia yang disebut sebagai Galactus dan bumi menjadi target dan mereka tidak bisa mengalahkan Galactus. Mereka mempercepat eksperimen mereka untuk kembali ke universe asal mereka dan akhirnya mereka menemukan cara namun mereka tidak ingin membiarkan dunia yang mereka tempati sekarang menuju kehancuran. Silver Surfer mengetahui tentang rencana mereka dan akhirnya pergi ke Sacred Timeline. Silver Surfer sendiri kembali ke Galactus dan memberitahunya tentang universe baru dengan banyak dunia baru yang bisa dilahap oleh Galactus dan dia juga menjelaskan bagaimana cara untuk mengaksesnya. Galactus pun akhirnya pergi ke bumi untuk mencari The Fantastic Four untuk mengakses Sacred Timeline. Franklin Richard disini memamerkan kekuatannya dan film ini juga kabarnya akan bercerita tentang dirinya. Ada beberapa cameo dari varian Sacred Timeline yang mungkin akan ada dalam film ini juga serta dunia paralel yang ditempati oleh The Fantastic Four akan hancur total oleh Galactus. Nah itu adalah informasi yang dibagikan oleh The Whisper melalui Astonishing Scoop. Beberapa informasinya sepertinya terekspos dalam sebuah trailer yang dirilis di San Diego Comic Con ini dan yang menarik salah satunya adalah mereka berhadapan dengan seorang ilmuwan gila yaitu Mole Man yang membuat kehadiran mereka akhirnya terekspos dan mereka dianggap sebagai selebriti dan nama The Fantastic Four ternyata merupakan pemberian nama dari masyarakat. Mole Man sendiri nama aslinya adalah Harvey Elder pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1961 yang juga merupakan debut Fantastic Four dan diciptakan oleh Stanley dan Jack Kirby. Harvey Elder ini adalah seorang ilmuwan dan penjelajah yang menjadi jahat setelah dia meremukan dunia bawah tanah yang dihuni oleh berbagai makhluk monster. Dia dikenal sebagai penjelajah dan arkeolog namun penemuannya tentang dunia bawah tanah mengubah hidupnya secara drastis. Informasi tersebut juga sangat penting yang menegaskan bahwa kemungkinan besar Galactus adalah makhluk multiverse yang artinya Galactus hanya ada satu di multiverse jadi dia bisa ke universe manapun. Sama halnya seperti America Chavez yang hanya ada satu di multiverse. Pun demikian dengan Celestial yang juga tidak memiliki varian di multiverse karena mereka sebenarnya adalah multiverse being dan kemudian disebutkanlah nama Franklin Richards. Memang dalam trailer Franklin Richards juga tidak dimunculkan namun dia menjadi salah satu elemen baru dalam film live action The Fantastic Four. Jadi Franklin ini adalah anaknya Richard Richard dan Sue Storm. Pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four isu nomor 94 yang dirilis tahun 70. Sejak awal dia sudah menunjukkan tanda-tanda punya kekuatan yang luar biasa. Franklin sendiri punya kekuatan psionik yang sangat kuat termasuk kemampuannya untuk memanipulasi materi dan realitas. Dia bisa menciptakan dan menghancurkan benda-benda mengubah realitas dan melakukan perjalanan antardimensi. Kekuatan Franklin ini bisa dibandingkan dengan kekuatan entitas kosmik seperti Galactus dan The Beyonder. Dan itu dia beberapa informasi yang bisa kalian dapatkan melalui trailer yang diputar secara terbatas di San Diego Comic Con. Kalau ada detail lain yang mungkin tidak kita bahas di video kita kali ini jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian karena sudah menonton. Terima kasih atas membership-nya. Terima kasih atas SuperTanks-nya. Terima kasih atas tombol like-nya. It's time pembitusan out. Menimu saya Eka. Stay safe and until next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax